Intro Aku pengen Haris bisa tolong mungkin diceritakan karakter Haris ini seperti apa di Taju Cinta? Silahkan Halo perkenalkan sebelumnya aku Haris Friza aku menjadi D'Avery di sinetron Taju Cinta karakter D'Avery ini dia itu sebenarnya adalah laki-laki yang penurut sama orang tua dia sayang sama orang-orang terdekatnya apalagi sama perempuan yang dia cintai dan dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab juga dan dia kuliah jauh-jauh sampai ke Turki untuk mendalami olagama juga dan orang yang baik juga dan dia juga tidak sombong ya pokoknya laki banget oke ya jadi mungkin kalau udah pada nonton pun sebenarnya tau lah ya betapa baiknya sosok si D'Avery ini yang sangat menurut yang tadi udah dijelaskan juga terus pokoknya selalu menuruti apa orang tua lah ya gitu oke harus selalu harus selalu oke nah untuk D'Avery sendiri gimana nih cara D'Avery untuk sorry D'Avery tuh karakternya ya cara D'Avery sendiri maksud saya cara D'Avery sendiri untuk mendalami karakter si D'Avery ini gimana caranya kalau D'Avery untuk mendalami karakter D'Avery ini sebenarnya sedikit sulit ya karena sangat berbeda dengan D'Avery D'Avery ini dia adalah orang yang sangat tau tentang ilmu agama juga dan sebenarnya D'Avery ini dia gak cengeng ya dia lebih ke udah gak tahan dan gak kuat gitu loh dia sebenarnya bukan orang yang cengen dia tuh anak yang kuat sedangkan kalau misal Haris tuh ya pasti banyak juga yang udah tau kalau misalnya ngeliat Haris tuh ya orangnya yang suka bercanda terus udah bisa diem beda beda banget lah sama D'Avery untuk masuk karakter D'Avery ini juga aku sangat apa ya banyak-banyak banget harus di kulik lagi aku harus belajar lagi tentang agama aku harus nyari tau dan Alhamdulillah sih aku ya menurut yang lain juga Alhamdulillah sampai sekarang aku bisa jadi D'Avery dan semoga seterusnya juga bisa oh oke berarti untuk untuk mendalami karakter sendiri ada-ada ada referensi gak kira-kira ngeliat dari karakter siapa misalnya atau mungkin baca buku gak ada sih kalau referensi gak ada sih aku menciptakan sendiri aja dari apa yang aku pikirkan oh gitu oh gitu berarti kayak dari dari hari sendiri ngebaca karakter D'Avery terus dari hari sendiri kayak meninterpretasikan sendiri ya gitu ya betul ya susu D'Avery ini gimana bener banget aku meninterpretasikan sendiri dan ini juga memasukkan dari sutradara kita dari Pak Seridar juga yang sangat mendarek saya sampai saya bisa menjadi seorang D'Avery oh oke 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 ini sudah ada satu pertanyaan dari Fafal Liberty Magazine Haris ini kali pertama atau kedua bermain dengan Chud Shifa ya nah gimana nih rasanya bermain satu sinetron dengan Chud Shifa kamu melihat sosok Chud Shifa ini seperti apa sih kalau kalau sinetron bareng kita baru pertama kali cuman kita sudah pernah ketemu beberapa kali waktu itu dulu pernah di galap premier terus pernah di nikahan temen aku juga aku sendiri karena jadi grumsmen sama breast masknya juga kan waktu itu kita sudah sempat perkenalan juga sih jadi rasanya bisa main sama Chud Shifa sih sangat bangga sih karena kan kita tahu ya Chud Shifa juga banyak di idolakan sama orang-orang dan Chud Shifa itu actingnya bagus banget jadi itu juga sangat membantu aku untuk aku bisa masuk di dalam karakter D'Avery jadi aku sangat Cipur sih aku bisa main sama Chud Shifa untuk pendalaman chemistry sendiri gimana Haris menemukan kesulitan gak ngebuild chemistry sama Shifa gak ada sih sampai sekarang kita gak ada apa ya gak sulit untuk ngebuild chemistry dan Alhamdulillah emang dari pertama udah langsung oke jadi Alhamdulillah banget mungkin ya Siva kan juga karena udah sering ya udah sering sering banget pasti jadi untuk dia ngambil chemistry itu pasti gak akan susah kalau tadi mungkin belum begitu Dita dijawabnya kalau Haris sendiri melihat sosok Chud Shifa ini seperti apa kalau aku sendiri sih melihat sosok Chud Shifa ya dia orang yang baik dia baik dia pinter dia juga actingnya bagus banget dan dia juga kalau misalnya ada kayak misalnya aku lupa apa lupa apa kak tadi ini kak tadi ini jadi sangat membantu banget sih kalau orang yang emang ya itulah baik lah pokoknya oke berarti partner kerja yang baik lah ya saling ngebantu di lokasi shooting ya banget banget oke terima kasih Terima kasih.